Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyara Radisi Manjunta Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya Bagaimana konsep dasar atau kita katakanlah jantungnya si Arduino Seperti apa cara kerjanya ya Nah jadi di dalam video yang pertama ini adalah part pertama Judulnya adalah jantung Arduino Jadi di video ini kita akan belajar Seperti apa itu dasar daripada Arduino itu Kenapa dia bisa begitu Contohnya dalam menggunakan yang namanya oscilator ya Bagaimana dia bisa bekerja Bagaimana nanti dia bisa mengkalkulasi atau menghitung counter dan timer Jadi di dalam seri ini, seri video saya ini Nanti akan pada akhirnya teman-teman akan bisa mempelajari Ya setidaknya bagaimana cara menggunakan timer dan counter di Arduino Dan kenapa bisa begitu Jadi mari kita lihat Dan satu lagi, kalau kalian masih baru di channel saya Boleh di subscribe, juga like, komen kalau ada pertanyaan Dan bagikan ke manapun kalian mau Oke sekarang kita lihat dulu Teori daripada si Arduino jantungnya itu seperti apa Oke guys, sebelum saya masuk ke bagian topik pertama Ada baiknya saya kasih tau dulu Bahwasannya video saya Si video saya ini saya akan masukkan di Playlist Di playlist rahasia mikrokontrol Arduino ya Jadi disini nanti ada beberapa video yang akan saya buat Salah satunya adalah si jantung Arduino Nah judul yang pertama itu adalah jantung Arduino Oke guys, dan ada beberapa nanti video ini yang berhubungan dengan rahasia mikrokontrol Arduino Nah kita jelaskan, saya jelasin dulu Video yang pertama yaitu jantung Arduino Yaitu ada getaran, gelombang, frekuensi, periode, pewaktu atau clock Dan semua dalam skop batasan yang sederhana Si getarannya Setiap manusia, telinga manusia bisa mendengar sesuatu itu karena getaran Kalian pun bisa dengar saya karena telinga kalian bisa menangkap getaran Dari pita suara yang saya hasilkan Oke, pertanyaannya apa itu getaran? Getaran adalah Peristiwa Gerak Bola balik Di titik Setimbang Oke Misalkan Ada bandul ya Inilah titik diam ya Bandul atau Kayu atau batu Kita gantung Di Tadi mana lah Pokoknya tergantung Tadi pohon di mana Lalu kalian simpangkan kemari Sejauh Saya sebutlah X Lalu kalian lepaskan Maka si batu yang dikat di tali tadi akan berayun kian kemari Kalau ini adalah titik O Kalau ini adalah titik O atau 0 Nanti warnanya kita ganti Kalau ini adalah titik O Ini adalah titik A Yang ini adalah titik B Maka untuk satu getaran Maka untuk satu getaran Itu sama dengan A O B O dan A Kembali di A Atau kalau kita mulai dari Titik O O ke A Balik ke O Balik ke B Dan balik ke O Intinya di mana dia mulai Disitu dia berakhir Itulah yang disebut dengan getaran Nah Si getaran ini Kenapa saya jelasin getaran Karena cikal bakal daripada Pelacak waktu yang Yang akan saya kejelasin Yang akan dipakai juga di Arduino itu adalah Pelacak waktu yang berdasarkan getaran ya Kalian masih Kalau mudah-mudahan kalian masih pernah tahu ya Pernah lihat Yang namanya Grand Father Clock Yang kayak mana itu Grand Father Clock itu Biasanya dia itu Busar Ya Disini ada Angka Ups Jam ini sebenarnya jam Lalu di bawahnya ini ada bandul ya buddek Seperti itu ya Tergantung Dan dia berayun kian kemari Nah Bandul yang ini Menggunakan konsep Getaran yang ini ya Jadi dia digunakan untuk Melacak Waktu Melacak waktu Saya nggak tahu Berasa persisnya Berapa kali Berapa kali dia Bulat balik Baru satu detik Saya nggak tahu Tapi yang jelas Konsepnya menggunakan getaran Cuma Di sini harus diberi yang namanya Gaya eksternal Supaya apa Supaya bandul ini Bergetar Atau ya bergetar Konstan ya Karena kalau nggak konstan ya Bagaimana dia menghitung waktu Kan gitu Lama-lama mati Kenapa dia bisa mati Karena gesekan udara yang ada di dalam Kecuali memang dia Hampak udara ya Jadi tidak perlu yang namanya Gaya eksternal Saya tidak kurang Kurang tahu persis ya Tapi yang kita butuhkan adalah Konsepnya si Getaran ini Yang ini Yang bergerak Bola balik ini Dipakai di Grandfather clock Sebagai Pelacak waktu Nah Untuk yang di Arduino Dia menggunakan Yang namanya Osilator Atau bahasa Indonesia Ini adalah Penggetar Sebagai pelacak waktunya Osilator itu Lebih ranti elektronik Yang digunakan Untuk melacak waktu Oke Ditemukan Atau Diamati Pertama kali Oleh si Jackis Dan Pirekuri Tahun 1880 Cuman Si Jackis Dan Pirekuri Ini menggunakan Yang ditelitinya adalah Piezo Electric Apa itu Piezo Electric Yalah Konsepnya Piezo Electric Mengubah Getaran Menjadi Tegangan Saya sederhanakan Aja Getaran Menjadi Tegangan Atau Sinyal Listrik Ini biasanya Dipakai Di contohnya Biar kalian Lebih Ngeh Sensor Tekan Baru Mikrofon Nah mereka Menggunakan PSO Electric Timbangan Juga Timbangan Digital Oke Nah sementara Si Oscilator Menggunakan Yang namanya Konsep Kebalikan Dari Piezo Electric Yang disebut Electro Striction Electro Striction Oke Ini Diamati Siapa namanya Ini pertama kali Saya lupa Langefrin Diamati oleh Si Langefrin Oke Dan dikembangkan Di Di USA Namanya Bell Telepon Laboratories 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 Nah Si Oscilator Yang dipakai Di Arduino Sebagai pelacak Waktu tadi Dia menggunakan Crystal Quartz Atau Crystal Quarsa Bahasa Indonesia Pasir Quarsa Masih ingat ya Kalau kalian ingat sih Nah si Pasir Quarsa Ini Kalau Dipotong Sedemikian Rupa Dia Bisa Memiliki Getaran Yang Bervariasi Kalau diberi Tegangannya Jadi dia Bergantung Bentuk Dan bergantung Ukuran Nah jadi Ukurannya Si kristal Quarsa Ini Bergetar Itu Bisa Dari Puluhan Kilo Hertz Sampai Ratusan Mega Hertz Ya Atau Puluhan Ribu Getaran Tiap Detik Sampai Ratusan Juta Getaran Tiap Detik Itu Artinya Mega Hertz Dan Kilo Hertz Oke Nah Cara Kerjanya Ya Itu Tadi Kalau Misalkan Saya Gambar Dulu Kristal Ya Ini Saya Punya Gambarnya Ya Besar Dulu Ini Bentuk Bentuk Fisiknya Ini Disebut Crystal Quartz Yang Dipakai Si Arduino Nah Nilai Kisarannya Bisa Beda Beda Arduino Pro Mini Ini Itu Pakai Crystal 8 MHz Sementara Nano Dia Pakai 16 MHz Cuman Si Arduino Ini Menggunakan Micro Controller AVR 328 Yang Bisa Kita Maksimumkan Clock Atau Crystal Quartz 20 MHz Oke Nah Konsepnya Tadi Kalau Kita Beri Tegangan Kemari Maka Dia Bergetar Dia Akan Bergetar Tadi Kan Ada Getaran Sudah Ketika Dihasilkan Etika Tadi Diberi Diberi Tegangan Di Kedua Kakinya Si Crystal Itu Dia Akan Menghasilkan Getaran Nah Getaran Itu Direpresentasikan Dalam Bentuk Fisik Dalam Bentuk Gelombang 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 Yang Saya Mau Jelasin Ini Adalah Gelombang Yang Sederhana Saya Bagi Menjadi Dua Yaitu Gelombang Analog Dan Digitar Oke Kalau Saya Gambar Kira Kira Begini Tadi Yang Bandul Sini Yang Sederhana Dulu Bergerak Polak Balik Itu Kalau Kita Plot Kedalam Sebuah Grafik Kita Akan Menjadi Seperti Ini Dapat Oke Ini adalah Waktu Yang Ini adalah Amplitude Nah Si Amplitude Yang Ini Itu Adalah Ini Dari Titik Nol Kemari Jaraknya Yang Kebawah Itu Yang Kemari Oke Teman Teman Jadi Dari Mulai Dari Sini Sampai Kesini Disebutlah Dia Panjang Gelombang Alias Satu Gelombang Satu Bukit Satu Lembah Disebutlah Dia Satu Gelombang Satu Gelombang Jaraknya Dari Sini Sampai Kemari Disebut Lambda Dibaca Lambda Satu Satu Meter Oke Nah Dari Sini Kemari Kan Butuh Waktu Jalan Kemari Gelombang Yang Ini Kalau Kita Plot Tidak Perlu Saya Tunjukkan Bagaimana Dia Bisa Jadi Seperti Ini Tapi Jelas Ada Caranya Terlalu Panjang Waktu Yang Dari Sini Kemari Dia Butuh Waktu Sebutlah Dia Periode Periode Atau Frekuensi Periode Dan frekuensi Berkaitan Arat Nanti Saya Jelas In Nah Dari Sini Dari Kemari Itu Disebut Amplitudo Yang Ini Sekali Lagi Yang Ini Panjang Gelombang Dan Waktu Yang Dibutuhkan Dari Sini Adalah Disebut Periode Satu Gelombang Juga Bisa Disebut Satu Puncak Satu Lembah Ya Betul Baru Jara Satu Gelombang Ke Gelombang Lain Puncak Ke Puncak Itu Sebut Lambda Kalau Mau Tahu Atau Dari Sini Kemari Juga Yang Penting Satu Lembah Ini Puncak Sebut Satu Gelombang Yang Digital Unik Sendiri Bentuk Seperti Ini Pun Juga Tidak Perlu Saya Jelasin Bagaimana Dia Bisa Jadi Seperti Ini Melalui Serangkaian Matematika Rumit Tidak Perlu Saya Jelas Banyak Kali Persama Nah Jadi Gelombang Analog Seperti Ini Gelombang Digital Seperti Ini Disebut Gelombang Kotak Kita Berurusan Dengan Ini Sepanjang Video Ini Dan Sampai Seri Video Selanjutnya Kita Berurusan Dengan Analog Kita Berurusan Dengan Gelombang Kotak Atau Digital Yang Berisikan Informasi Nilai High Low High Low High Dan Low Dan Seterusnya Si kristal Tadi Saya lupa Tadi Bilang Si kristal Yang Pertama Kali Digunakan Yang Ditemukan Oleh Si Yang Bukan Ditemukan Yang Dikembangkan Oleh Si Langge Ferin Tadi Itu Dikembangkan Dikembangkan Pertama Kali Di Bell Telephone Laboratories Di Amerika Ya Itu Dipakai Sebagai Broadcasting Sebagai Penggetar Untuk Penyiaran Radio Dan Berhubungan Dan Makin Lama Makin Berkembang Teknologi Dia dipakailah Di laptop Dipakai Dia juga Di HP Dan Di jam Tangan Khususnya Jam Tangan Quartz Jadi Basic Getarannya Dia Pelacak Waktunya Menggunakan Quartz Ada Juga Yang Lebih Tinggi Lagi Levelnya Tadi Saya Sebutkan Menggunakan Atom Cesium Baru Satu Perusahaan Yang Membuat Jam Dengan Kualitas Standar Internasional Dengan Menggunakan Satu atom Cesium Yang Bergetar Sebanyak 9 Milyar Kali Tiap Detik Ya Milyar Oke Sekarang Kita Balik Ke Gelombang Kotak Si Penggetar Osilator Tadi Yang Saya Tunjukkan Itu Dia Bergetar Menggunakan Gelombang Kotak Kalau Misalkan Si Gelombang Analog Ini Punya Informasi Demikian Juga Gelombang Kotak Ini Mempunyai Informasi Yang Hampir Serupa Dengan Gelombang Analog Yaitu Yang Pertama Panjang Gelombang Dari Sini Sampai Ke Mare Disebutlah Lambda Panjang Gelombang Panjang Gelombang Inilah Disebut Satu Gelombang Satu Puncak Satu Lembah Sama Hampir Sama Dengan Tadi Hanya Saja Ini Disebut High Disebut Low High Dan Low Disebut Satu Gelombang Satu Gelombang Nah Dari Mulai Ini Sampai Ke Satu Gelombang Ini Disebutlah Periode Atau Frekuensi Ini Berhubungan Kerat Nanti Saya Jelasin Oke Dan Hitungnya Jadinya Ini Ada Berapa Gelombang Kotak Satu Dua Setengah Ini Gak Ada Yang Bawah Ya Oke Jadi Sama Dua Setengah Juga Gelombang Kotak Sekali Jarak Dari Sini Kemari Disebut Periode Atau Frekuensi Bukan Ya Atau Frekuensi Disebut Juga Oke Sekarang Kita Lihat Dulu Yang Frekuensi Lagi Lagi Basic Yang Harus Kalian Ketahui Makanya Saya Buat Kayak Gini Nah Frekuensi Itu Banyak Getaran Tiap Waktu Oke Nah Kita Balik Dulu Yang Yang Sederhana Tadi Kalau Si Bandul Tadi Berayun Kiri Dan Ke Kanan Kan Butuh Waktu Kan Nah Makanya Ada Besaran Yang Lain Namanya Frekuensi Berapa Kali Dia Melalui Setimbang Atau Satu Getaran Persatuan Waktu Yang Dibutuhkan Jadi Kalau Misalkan Dia Bergetar Melalui Misalkan Kita mulai Dari A U Dan B Dan Balik Ke A Tadi Tadi Saya Sebut Satu Getaran Itu Sama Dengan Kalau Kita Mulai Dari A U B U A Membutuhkan Waktu Yang Disebut T Maka Itu Yang Disebut Dengan Frekuensi Kalau Misalkan Dari A U B U A Membutuhkan Waktu 3 detik Misalkan Maka Frekuensinya Adalah 1 Per 3 detik Satuannya Adalah Hertz N Itu Banyak Getaran Satuannya Kali Kali Sementara T Itu Waktu Time Satuannya Second Satuan Hertz Yang lain Ada Banyak Ada Contoh 1 Kilo Hertz Ada 1 Mega Hertz Ada 1 Giga Hertz Ada 1 Tera Hertz Ya Macem Macem Nah Cuma Kita Perlu Tahu Juga Ini Apa 1 Kilo Kilo Itu Menandakan R.I.B.U. Mega Itu Menandakan R.I.B.U. X.R.I.B.U. 1 Juta Giga Itu Mengertikan 1 Juta Dikali Seribu Alias Milyar 1 Tera Itu Mengertikan Seribu Dikali 1 Milyar 1 Trillion Banyak Kalau Kalian Punya Uang Segini Luar Biasa Oke Nah Sebuah Komputer Yang Bagus Itu Ditentukan Dengan Kecepatannya Contoh Laptop Saya 2 Yang Satu Punya Kecepatan 3 3,5 Giga H Sementara Yang Sudah Tua Itu Laptop Yang Sudah Tua Merah Ya Acer Murah Tapi Saya Suka Itu 2700 Mega H Oke Jadi Dari Sini 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 F Jadi Frekuensi Clock Namanya Nah Kalau Misalkan Saya Punya Arduino Nano F Clock Nya Adalah 16 Mega H Ini Yang Kalian Perlu Tahu Ya Apanya Ini Apa Sebenarnya 16 Mega H Itu Jadi 16 Mega H Itu Saya Gambar Sekali Lagi Ya Ini Time Yang Ini Ampli Tuduh Ini 1 0 1 0 1 0 Nah 16 Mega H Itu Artinya Adalah Gelombang Kota 1 Dan 0 Ini Berjumlah 16 Juta Kali Artinya 16 Juta Setiap Detik Nah Jadi Kalau Satu Kali Berapa Detik Sama Dengan 62 Koma 5 Nano Detik Oke Nanti Saya Bahas Ini Jadi Satu Kali Itu Adalah 62 5 Nano Detik Lihat Saking Detailnya Dia Arduino Aja Yang Dengan Kecepatan Seperti Ini 16 Mega Herts Bisa Melacak Waktu 62 2,5 2,5 Nano Detik Bisa Kalian Bayangkan Kalau Diaprom Ini 8 MHz Yang Artinya 8 Juta Setiap Detik Satu Kali Gelombang Kota Itu Yang Ini Dia Waktunya Itu Atau Frekuensinya Satu Kali Itu Adalah Nano Detik Satu Kali Dia 125 Nano Detik Pertanyaannya Mana Lebih Besar 125 Nano Detik Atau 62,5 Nano Detik Mikir Ya Oke Nah Itu Untuk Frekuensinya Sekarang Kita Masuk Ke Periode Nah Si Periode Itu Adalah Kebalikan Dari Frekuensi Simbolnya T Rumusnya Seper F Satuannya Detik Oke Apa Pula Yang Periode Ini Kan Gitu Lagi Lagi Saya Gambar Sampai Kalian Bosan Karena Ini Penting Perlu Diulang Ulang Nah Periode Itu Adalah Jarak Dari Mulai Kemulai Dari Selanjutnya Bisa Bisa Juga Dari Tengah Tengah Ini Ke Tengah Tengah Yang Ini Sama Itu Frekuensi Juga Berhubungan Mereka Atau Dari Turun Ini Ini Maju Sampai Sini Periode Atau Frekuensi Sama Itu Oke Nah Si Periode Ini Sangat Penting Nanti Untuk Menghitung Counting Penting Sekali Ini Makanya Saya Buat Oke Caranya Bagaimana Kalau Dia Arduino Nano Punya Yang Namanya Kecepatan Clock Atau F Clock Nya Adalah 16 MHz Maka Dia Setiap Satu Kotak Ini Ada High Low 1 Dan 0 Itu Dieksekusi Selama 62,5 Nano Sekon Apa Ini Nano Sekon Saya Jelasin Lagi Ya Kalau Yang Ini Tadi Adalah Ukuran Gede Gede Saya Mau Kasih Ukuran Yang Kecil Kecil Ada Milli Sekon Ada Mikro Sekon Ada Nano Sekon Ada Pico Sekon Oke Artinya Apa Yang Milli Itu Merepresentasikan Seper Seper Ibu Yang Mikro Seper Sejuta Yang Nano Seper Milyar Sementara Yang Pico Seper Terliun Ya Yuhu Sangat Kecil Oke Jadi Sekali Lagi Pro Mini 8 MHz Oh Bukan Kok Disini Dari Saya Tulis Ya Harus Disini Sudah Oke Jadi Nano Sekon 62,5 Nano Sekon Dari Mana Itu Tadi Kan F Clock Nya Si Nano Adalah 16 Mega Hertz 16 Mega Hertz Rumusnya Tadi Frekuensi Sama Dengan Seper Periode 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 Kita Yang Mau Cari Tau Periode Tadi Frekuensi Clock Nya Adalah 16 Juta Hertz 1 Ya 16 Juta Hertz Maka 1 Per 16 Jutanya Jadi Naik Jadi Seper Juta Ya Seper Juta Itu Sama Dengan Mikro Betul Ya Mili Mikro Mikro 1 Per 16 Kali Mikro Sekon Kebalikan Dari Hertz Satuannya Detik Mikro Sekon 1 Per 16 Ini Kalau Kita Bagi Lagi Menjadi 625 Mikro Begitu Ya 625 Per Oh Sorry 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 Saya ulangi 1 Per 16 Itu Sama Dengan 0 0 6 25 Jadi Saya Mau Sederhanakan Ini Bagaimana Kok Bisa Tadi Hasilnya Ini Sama Dengan 62 5 Nanosecond Kan Gitu Gampang Ini Kan Dalam Bentuk Becahan Yaitu 625 Dibagi 10 Ribu Kenapa 10 Ribu Karena Di belakang 0 Eh Di belakang Koma Ada 4 Digit Maka Ber 10 625 Dikali Mikro Sekon Kalau Saya Sederhanakan Ini Lagi Itu Sama Dengan 625 Dikali 10 Dikali Minus 1 Ini 10 Minus 3 Mikro Sekon Mikro Sekon Yang ini Kan Adalah Mili Minus 3 Tambah Minus 6 Mikro Kan Minus 6 Menjadi 625 Dikali 10 Pangkat Minus 1 Nanosecond Jadi Saya Sederhanakan Lagi Menjadi 6 62 5 Nanosecond Oke Jadi Kalau Arduino Nano Punya F Clock 16 MHz Dia Mengeksesi Gelombang Kotak T Sama Dengan 62 5 Nanosecond Inilah Yang Kita Pakai Nanti Di Perhitungan Selanjutnya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Yang Namanya Pewaktu Atau Clock Nah Jikal Bakal Pewaktu Ini Kelombang Kotak Informasi Yang Untuk Waktu Clock Ini Tidak Saya Kupas Dalam Untuk Video Selanjutnya Yang Lebih Dalam Ada Yang Namanya Untuk Mengaktifkan Pewaktu Clock Di Dalam Arduino Kita Perlu Yang Namanya Clock Select Aktifkan Yang Namanya Clock Select Clock Select Itu Apa Ini Ini Kan Bicara Tentang Menghitung Berapa Kali High Dan Low Menghitung Berapa Pulsa Jadi Butuh Penghitungannya Harus Konsisten Apakah Dia Rising Falling Age Apakah Dia High Apakah Dia Falling Age Atau Dia Low Maksudnya Apa Kita Lihat Kalau Disebut Dia Rising Age Maka Dia Mulai Menghitung Dan Berakhir Menghitung Di Perhitungan Satu Satu Gelombang Satu Gelombang Satu Puncak Satu Lombah Atau Satu High Satu Low Kalau Dia Menghitung Yang Mulai Dari Ini Ini Namanya Rising Dari Low Ke High 0 Ke 1 Maka Dia Berakhir Nanti Disini 0 Ke 1 Juga Contoh Ini Kan Dari 0 Ke 1 Ya Ini Namanya Rising Age Maka Berakhir Di Rising Age Selanjutnya Yaitu Disini Yang Ini Kalau Dia Kita Clock Clock Select Rising Age Kalau Dia Hike Kita Mau Hike Setting Yang Hike Dimulai Dan Berakhir Di Hike Contoh Dari Sini Kemari Disebutlah Dia Hike Pulse Pulse Hike Kalau Dia Falling Age Maka Dia Berakhir Di Falling Mulai Di Falling Ini Falling Dari Low Dari Hike Ke Low Hike Low Maka Yang Ini Disebut Falling Age Sementara Yang Satu Lagi Itu Low Yang Low Di Bawah Mulai Dari Bawah Berakhir Dari Bawah Yang Satu Gelombang Satu Pulsanya Jadi Itu Harus Diaktifkan Kalau Misalkan Mau Mengaktifkan Waktu Kalian Harus Pilih Salah Satu Dari Yang Empat Ini Itulah Video Saya Untuk Yang Pertama Ini Mudah Mudah Kalian Mengerti Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Video Selanjutnya Da